oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sehat salam pagi ya pada kesempatan malam hari ini kita sedang di kandang ya biasa jadwal pemberian makan di kandang rutin malam hari ini kita akan persiapan ya persiapan pengiriman tujuan ke depok ya satu pasang new zealand dalam kondisi sehat dan baik ya jadi nanti kita menggunakan jantan yang ini jantan yang bahenul semuk ini ya ini sama ada petinannya nanti kita videokan oke pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas terkait teknik dan cara nyapih kelinci di usia muda ya apakah sudah berani ya ini ya ini baru sekitar 30 harian ya apakah berani untuk kita sapih di usia dini ya karena hanya dua ekor jadi biar produksi lagi ya kita persiapan sapih ya dia sudah belajar makan sendiri dan secara umum atau secara dilihat dari kondisi fisiknya itu sudah sudah berani gitu kita besok ini tak sapih tapi kita sambung menggunakan susu provat atau susu-husus hewan ya jadi untuk daya tahan tubuhnya dan perkembangan tubuhnya itu tidak terganggu walaupun kita langsung ambil dari induk kenyang karena sudah jarang sekali minum air susunya gitu teman-teman ya karena sudah makan pelet 1-2 itu sudah kenyang gitu cuma memang belum begitu bisa minum yang di atas disana ya jadi memang masih ajaran untuk minum yang di atas nah seperti itu kita nanti kasih niple juga disini seperti itu lah itu teknik yang nyapih untuk saya pribadi ya apalagi karena 2 ekor itu bisa lebih cepat seperti itu sekitar 30 harian sudah kita berani sapih seperti itu beda halnya dengan yang banyak seperti itu ya kalau yang banyak belum belum begitu berani seperti itu tapi kalau yang 1 atau di bawah 5 ekor itu kita berani sapih di wisat dini seperti itu ya kita belajarin kasih minum pakai alat seperti ini ya dia nanti tahu ya feeling sendiri dia sudah tahu bahwasannya dia disini air minum jadi gak begitu perlu repot-repot ngajarin seperti itu karena dia akan dicontohkan sama indukannya semisal tetap dia gak mau bisa dengan cara kita olesin di sekitar nipel ini madu dia jadi bau wangi dia mau minum-minum ini kayak gitu belajaran seperti itu itu teknik yang saya melakukan selain itu ya usia-usia seperti ini ya segini itu jangan sampai terkena skembis jangan sampai terkena kudik ya benar-benar diperhatikan ya sisa-sisa kotoran seperti ini ya itu harus terus dipersedatikan ya kalau kering gak begitu bermasalah biasanya kalau basah itu gampang sekali menimbulkan bibit-bibit skembis seperti itu ya jadi jangan sampai terkena skembis karena ini masih masa pertumbuhan nah ini contoh ya klinisi yang sedang ada bermasalah ini aman-aman yang gak mau makan ini yang ini nah ternyata kotorannya itu kotorannya becek becek ada sedikit merah-merahnya yang gak tahu ini kenapa coba nanti kita kasih pisang ya mudah-mudahan bisa ya nanti bisa pulih kembali ya untuk yang lain aman begitu jadi itu saya cara saya untuk cek kondisi klinisi sehat atau tidaknya seperti itu salah satu dari pola makan atau makanan yang diberikan itu habis atau tidak itu salah satu menandakan klinisi tersebut sehat atau tidak itu harus segera ditangani agar tidak menjadi bermasalahan yang serius dan susah ditangani itu aja teman-teman informasi yang pada kesempatan hari ini yang bisa saya lakukan informasikan pada teman-teman semua akhir kalah mabarakat terima kasih terima kasih selamat menikmati